Sekarang mari kita review kembali mengenai rumus dari persamaan gas ideal. Nah, tekanan atau P dikalikan dengan volume atau V akan sama dengan jumlah molekul atau N dan dikalikan konserta gas ideal atau R dan temperatur. Jadi, P, V, N, R, T. Nah, sekarang kita akan belajar mengaplikasikan rumus ini. Jadi, di sini saya ada soal. Nah, katakan saja saya memiliki 2 liter balon udara berisikan gas hidrogen. Nah, hidrogen adalah molekul diatomik. Jadi, pada setiap molekul terdapat 2 atom hidrogen. Dan saya mengukurnya pada suhu 30 derajat Celcius. Sebenarnya saya tulisannya saja di sini. Soalnya, jadi saya ulang lagi. Jadi, 2 liter balon udara yang terdiri dari gas hidrogen atau H2. Nah, saya mengukurnya pada suhu 30 derajat Celcius. P, pada temperatur 30 derajat Celcius. Ups, maaf. Maksud saya, derajat bukan persen. Saya ubah dulu. Ya, 30 derajat Celcius. Dan, anggap saja tekanan di luar balon adalah sebesar 2 atm atau 2 atmosfer. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak mol gas hidrogen yang kita miliki? Atau, ya, bahasa Inggrisnya adalah how many mols? Nah, how many mols? Coba resapi dulu pertanyaannya. Ya. Kini yang kita akan mulai menghitungnya. Nah, kita harus menggunakan rumus PVNRT. Kita juga harus menggunakan konstata R yang tepat berdasarkan satuan yang telah kita miliki. Jadi, di sini kita punya 2 atm dikalikan dengan volume sebanyak 2 liter. Maka akan sama dengan dalam satuan mol. Saya akan tuliskan N. Ntar, saya tuliskan lagi saja. 2 atm dikalikan dengan 2 liter. Maka akan sama dengan N dalam satuan mol. Nah, N ini adalah yang kita cari, ya. Masih tuliskan saja N. Dikalikan dengan R. Dan dikalikan dengan T. Tapi, di sini kita tidak boleh menghitungnya sebagai 30 derajat Celsius. Nah, bila kita bekerja dengan konsep termodinamik, konsep termodinamika, dan permasalahan seperti ini, kita harus menggunakan satuan Kelvin. Kelvin dan Celsius itu sebenarnya merupakan sama-sama satuan temperatur. Hanya saja memiliki perbedaan skala. Nih. Saya akan gambarkan saja ya, skala temperatur dari Celsius dan Kelvin untuk menjelaskannya. Saya akan menggambarkan dua, dua skala. Satu untuk skala Celsius dan satu lagi untuk skala Kelvin tentunya. Nah, ini. Jadi, kemungkinan temperatur terendah yang dapat dicapai oleh alam semesta, ketika kita bicara kemungkinan temperatur terendah, artinya rata-rata energi kinetik dari atom dan molekul adalah nol. Ya, atom dan molekul tidak bergerak. Mereka bersifat stasioner. Nah, jadi temperatur terendah dalam Celsius adalah 237,5 derajat Celsius. Jadi, angka nol kemudian, eh, kemungkinan ada di sini. Bentar. Kemungkinan ada di... Ya, di sini mungkin. Ya. Nol derajat adalah suhu air membeku, dan 100 derajat adalah suhu air mendidih, atau titik didih air. Jadi, bisa dilihat, skala Celsius dibuat berdasarkan titik beku dan titik didih air. Jadi, bila kita memiliki temperatur, 5 derajat Celsius, dan temperatur lain adalah, misalkan, 10 derajat Celsius. Ketika kita lihat pada skala Celsius, mungkin kita akan berpikir, ya, ini misalkan 5 derajat Celsius di sini, dan 10 derajat Celsius di sini. Nah, mungkin kita akan berpikir bahwa 10 derajat memiliki energi 2 kali. Energi yang dihasilkan pada 5 derajat. Nah, temperaturnya adalah 2 kalinya. Nah, tapi bila kita melihat dari titik 0, kita bisa lihat jarak dari titik 0 ke 10 derajat, dengan jarak dari titik 0 ke 5 derajat, memiliki jarak yang hampir sama, hanya terdapat sedikit kenaikan suhu. Maka dari itu, kita gunakan skala Kelvin, karena titik absolut 0, didefinisikan sebagai titik 0. Ini adalah titik 0 Kelvin. Ya, pada ujung... Ya, di... Sebentar. Di ujung sini adalah titik 0 Kelvin. Nah, jadi 0 Kelvin adalah titik absolut 0. Jadi, bagaimana dengan titik 0 derajat Celsius? Sebelumnya, saya beritahu bahwa penambahan 1 derajat pada Kelvin akan sama dengan penambahan 1 derajat pada Celsius. Jadi, titik 0 Celsius sama dengan 273 Kelvin. Dan 5 derajat Celsius adalah 200... Artinya adalah 283 Kelvin. Dan 10 derajat Celsius adalah 200... Oh, maaf, maksud saya... Ya... 5 derajat Celsius adalah 278 Kelvin. Dan 10 derajat Celsius adalah 283 Kelvin. Nah, dapat kita lihat 5 dan 10 derajat tidak berbeda jauh. Tidak berbeda secara signifikan. Nah, intinya, bila kalian ingin mengkonversi dari Celsius ke Kelvin, kalian hanya harus menambahkan angka 273. Jadi, 30 derajat Celsius adalah... Ya, kemungkinan berada di garis ini adalah 303 Kelvin. Ya. Jadi, temperaturnya sama dengan 303 Kelvin. Jadi, sekarang kita harus mencari tahu konstanta yang akan kita gunakan di sini. Ingat, kita berurusan dengan atmosfer dan liter. Jadi, saya telah menuliskan beberapa konstanta R di sini. Ntar, kita scroll dulu. Saya scroll dulu ke bawah. Saya telah menuliskan beberapa konstanta R berikut dengan satuan-satuannya di bawah sini. Ini, ya. Ingat, kita berurusan dengan liter, atmosfer, mol, dan Kelvin. Jadi, kita menggunakan 0,082. Kita menggunakan konstanta R yang berwarna hijau di sini. R sama dengan 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Nah, akan saya tuliskan pada soal. Jadi, saya punya 2 ATM dikalikan dengan 2 liter. Sama dengan N atau mol yang kita cari di sini. Dikalikan dengan 0,082. Satuannya adalah liter ATM per mol Kelvin. Dikalikan dengan 303 Kelvin. Jadi, ya. Mari kita mulai perhitungan sekarang. Nah, sebelumnya, saya beritahu bila kita mengerjakan soal berupa analisis dimensional seperti soal ini yang mengandung satuan-satuan seperti ini kita dapat memperlakukannya memperlakukan satuan sebagai angka. Jadi, kita dapat membagi satuan sama rata pada kedua sisi bila kedua sisi memiliki satuan yang sama. Jadi, ATM kita coret di sini. Kita bagi sama-sama. Bagi dengan ATM ya, intinya. Liter kita coret. Kelvin kita coret dengan bawah sini. Dan hasilnya adalah satuan mol. Jadi, 2 dikali 2 sama dengan N dikalikan 0,082 per mol. Nah, dikalikan 1 per mol. Nah, kini kita akan menghitung jumlah molnya. Jumlah molekulnya. Jadi, 2 dikalikan dengan 2 adalah 4 dibaikan dengan 0,082 dikalikan dengan 303 dan satuannya adalah mol. Akan sama dengan N Sekarang kita hitung 4 dibagi dengan 0,082 dikalikan dengan 303 akan sama dengan N-nya dalam mol. Saya tuliskan saja dulu. Sama dengan Ya, ini tentunya dalam mol ya. Dalam mol. Sama dengan N. Maka hasilnya adalah kalau salah tidak salah ini hasil perhitungannya adalah 0,16. 0,16 sekian-sekian. Tapi, untuk meyakinkannya kita ini, kita gunakan kalkulator. 4 dibagi 0,082 dibagi dengan 303. Sama dengan 0,16 sekian-sekian-sekian. Maka kita bulatkan saja dengan menjadi 0,16. Jadi, 0,16 mol gas hidrogen. Nah, kita bisa mengetahui jumlah molnya dalam satuan mol. Ataupun mengetahui jumlah partikelnya. Yaitu dengan mengalihkannya dengan angka 6,02 dikali 10 pangkat 23. Jadi, kita bisa tahu jumlah partikelnya. Nah, selain itu kita juga dapat mengetahui masa dari gas hidrogen yang kita miliki. Maka, 1 mol H2 sama dengan berapa gram? Ya, itu adalah pertanyaannya. 1 mol H2 sama dengan berapa gram? Nah, masa atom relatif hidrogen adalah 1. Maka, masa molekulnya adalah 2 tentunya. 1 dikalikan dengan 2. Jadi, 1 mol H2 akan sama dengan 2 gram. Sini saya tuliskan saja dulu. 1 mol H2 ingat, MR-nya adalah 2. 2 AMU atau Atomic Mass Units akan sama dengan 2 gram. Jadi, 1 mol Nah, pada contoh soal ini kita memiliki 0,16 jadi 0,16 dikalikan 2 jadi sama dengan 0,32 gram jadi gramnya dikalikan dengan jumlah molnya sama dengan 0,32 gram ya, karena tiap mol hidrogen adalah 2 gram ya, jadi dikalikan ya, jadi saya saya harap video ini bermanfaat nah, kunci pentingnya adalah PVNRT adalah mengingat rumus PVNRT dan memperhatikan penggunaan satuan yang tepat ya, terima kasih telah menonton semoga bermanfaat terima kasih telah menyebutkan